Ini kita lihat sedikit ada satu penampakan melihat orang yang mungkin pernah terbakar Ini suatu energi kumparan, di tempat ini justru kumparannya disini Oke, karena ini ada satu sosok yang cukup pedih Ini saya melihat rambut panjang, duduknya begini disini Ini kita coba sih, ini salah satu hal yang cukup Nightmare Story from Nightmare on Dear Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendiri Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Oke, Paman Baik Paman, kita masih berada di lantai 2 dan kita akan lanjut ke spot berikutnya Tetapi saya agak sedikit tertarik dengan salah satu ruangan ini Paman Karena dari sekian banyaknya kamar, ruangan ini satu-satunya kamar yang tertutup Dan kebetulan nomernya adalah 313 Oke, justru tempat ini orang menyadarin ya dari beberapa pengaruh kamar-kamar yang ada Dia menempatkan ada nomor seperti ini yang pemilik berharap dari semua yang ada dari mahluk astral ini ibaratnya di Tertarik disini gitu Dimasukkan atau dikelompokkan di dalam satu ruangan Oke, jadi bisa dibilang sosok-sosok yang berada di bekas hotel ini semuanya tertarik ke ruangan ini Karena ada orang yang memiliki suatu keyakinan, ah nomor ini tidak mungkin ditempatin orang Karena angkanya 313, angka sial Ya, angka sial ya kan Tetapi bagi pemiliknya pun juga membuat suatu ruangan khusus Agar di mana pengaruh-pengaruh yang lainnya tidak menyebar Dan tidak ke kamar-kamar yang lain Makanya dia dieksploitasi dengan satu ruangan yang ini Makanya kita coba lihat ini asli terkunci Dan bahkan mungkin kuncinya sendiri pemiliknya pasti mengatakan sudah hilang Karena ini sudah cukup lama juga semenjak hotel ini operasi sampai sekarang masih tetap terkunci terus Ya, jadi posisinya gitu kita lihat juga di dalamnya tidak ada apa-apa kosong gitu aja Tetapi sepertinya yang menarik itu adalah di dalam kamar ini lebih bersih daripada kamar lain Ya, makanya itu Kalau kita lihat lebih bersih dan tidak ada apa-apanya justru ini yang menjadikan satu riskan Oh, tapi kita lihat ya ada satu ruangan di sana cukup risiko ya Kita eksplor habis-habisan ini Ini tertutup ini ya Sebenarnya saya juga tertarik terhadap ruangan ini Karena bisa dibilang dari segi pintunya pun sendiri cukup aneh gitu ya Cukup aneh, dan saya ingin lihat sebenarnya di dalamnya ada apang, cukup riskan Ya, zona ini cukup lapang ya Ya, cukup lapang Dan terletak di bagian belakang malah Kalian belakang, ya lapang Tetapi jangan dianggap ini sesuatu yang aman Tetapi karena situ kita lihat ada satu tempat yang cukup rimbun Yang cukup bersiko untuk beberapa makhluk bisa di tempat tinggal Dan cukup mual disini bawahnya ya Pak Pak Mual banget ini, ini yang saya katakan, maaf ini Wwe Gombel Jadi ini Wwe dengan perempuan yang rambutnya cukup panjang Bentuknya badannya pendek, bentuknya pendek wajahnya jadi antara mata hidung tengah Terus bibirnya gini, wajahnya kecil gini tapi rambutnya begini Dia jalannya begini, jadi dia jalannya begini Ini makanya seperti ini dan ini lihat tanaman-tanaman sudah mengikat di ruangan ini Sudah mengikat di ruangan ini Ini sudah sangat memungkinkan sekali untuk energi negatif tinggal Saya akan menjaga keselamatan tim Karena tujuannya kita tidak berusaha untuk kurang ajar atau apa Karena nanti yang dikhawatirkan setelah kita mengeksploitasi tempat seperti ini Nanti yang dikhawatirkan ada yang sakit atau ada yang apa Tadi kebetulan saya mendengarkan satu sedikit fisikan Mohon maaf sebelumnya Makanya saya berusaha untuk mengasih sesuatu yang cukup istimewa Semoga ini bisa dimanfaatkan secara positif saja ya Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi paman barusan? Dia meninggalkan pesan Kita ibaratnya coro jawon itu telanyaan Kita menjelajah sesuatu yang boleh dikatakan tempat-tempat yang tidak pernah dijelajah oleh orang Baik paman Ini kondisi di tempat ini sekarang sudah mulai gelap dan gelap gitu ya paman ya Ini mungkin spot dimana lagi yang bisa kita aliskan Oke ini justru sebenarnya saat yang paling tepat ya Dimana ketika jam menjelang sudah mulai gelap Kemungkinan-kemungkinan penampakan justru semakin bisa kita dapatkan Bahkan bahkan makhluk-makhluk astral akan menunjukkan eksistensinya Oke sepertinya kita akan lanjutkan Ya oke Mari Baik paman Untuk di hotel ini sendiri Tempat yang paling tinggi energinya itu berada dimana sebenarnya? Disini mas Irfan Soalnya ini tadi pertama kali kita masuk kita sudah lihat ya Oke Disambut dengan energi yang cukup kuat Dan sekarang setelah gelap seperti ini sosoknya juga berada Dia akan menunjukkan suatu eksistensinya Nah ini tergantung mas Irfan mau bagaimana tidak sendiri disini Baik paman berarti disini tempat yang energinya paling tinggi gitu ya paman Ya disini tergantung sekarang bagaimana Irfan apakah dengan segmen tidak sendiri ini Berani gak kira-kira untuk melakukan ya segmen ini Oke berarti sendirian juga gak apa-apa? Ya berarti ini tidak perlu harus ditemanin atau skru Kita akan tinggalkan disini sendiri cukup mungkin dengan durasi 5 menit Oke Tim gimana tim? Yakin Oke boleh 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 Ya siap Ya siap Ya siap Kau apa-apa Kita udah Ya ini saya belum berani cerita Ada apa nanti kita pembuktian saja dengan adanya tidak sendiri disini Soalnya kita udah sampai sini sayang kalau misalnya kita gak dapat apa-apa bang Tapi gimana paman? Oke lah tergantung Oke saya masih tetap nanti usahakan untuk Make up juga ya Make up dari luar ya Saya juga Ya ini kan Akhirnya kita gak pernah tahu Iya Kalau memang dirasa Irfan sanggup gak apa-apa Tapi ya saya minta paman backup Ya terlalu kita juga gak memaksa Irfan tergantung sanggupan si Irfan sendiri bagaimana Gak akan laku sih gini bang Ini kan udah sampai sini Mending total aja Jadi apa namanya kita tadi udah Ngerekam yang gimana-gimana Jadi sekalian biar dapat gitu Gimana Oke Gimana tim? Tidak masalah ya Terserai Siap Deal Oke Siap Moga sukses Irfan Oke Kalau ada apa Pak nanti tinggal manggil aja Oke Kamera ada di sebelah sini Aku tinggal sama yang di pojok belakang kamu ya Pak ya Siap Siap Oke siap Dan Ini Kita Akan berada di sini Untuk segmen tidak sendiri Dan selama 5 menit Saya akan berada di sini Dan juga Kru dan Semua tim Akan menunggu di luar Ini ada yang gerak di situ ya Astagfirullahaladzim 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 Jadi Ini tadi Gerak sendiri Mungkin aku gak bisa ambil kamera ke Saito Cepat Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Ada Suara turun tangga Assalamualaikum Astagfirullahaladzim 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 ini udah mulai gemeteran di sini, padahal tadi kru ada di luar dan ini suara dari pojok sini, dimana tadi di atas tangga ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum banyak suara-suara yang masuk kerabat nightmare, saya tertarik Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum langsung, bawangnya panas gitu ini ruangannya tembus sama bagian ruangan ujung sana Astaghfirullahaladzim sudah lama-kelamaan jadi pengap suasananya kerabat nightmare selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai kerasa sedikit mual setor cuara langkah itu dari tadi keringeran terus kerabat nightmare Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim, Assalamualaikum itu kursinya tadi oke oke paman paman tim tim berapa? oke iya gimana? lumayan iya iya tadi banyak banget suara-suara dari mulai kursi ini mungkin kamera bisa nge-shoot ini ini tadi suara agak besi-besi gitu terus habis itu dari sebelah sana itu dari tangga menuju ke ruangan bawah itu kayak ada yang turun gitu paman kayak ada yang turun terus habis itu banyak banget benda-benda yang geser terus habis itu entah maksudnya kalau misal itu binatang atau seperti apa gitu kan harusnya dari tadi ketika kita masih ada sama tim kedengeran juga gitu padahal enggak kedengeran dan kedengerannya pas lagi tidak sendiri tadi semakin jelas kan bahwa eksistensi daripada mahluk astral sendiri di tempat ini sebenarnya masih banyak sekali ya energi-energi yang kebetulan tadi sebenarnya saya mau banyak cerita tapi daripada nanti ada sesuatu yang nanti semakin situr semakin terbawa ya terhanyut karena tadi sebenarnya tempat ini yang paling eksist ya itu yang satu wajah kelihatan separoh terus ada satu sosok kundilanak yang kebetulan kayak noni-noni Belanda oke ini salah satu yang ada ya di sini dia justru aktivitas pada jam-jam segini itu semakin maaf itu kelihatannya bergerak-gerak itu tadi ya tadi lihat tadi dan semakin kesini itu semakin pengap gitu ya Toman ya rasanya nah ini makanya ada berapa hal yang tadi kalau kita nanti sebelum out kita lihat ada piring atau apa tau-tau sudah pindah disitu sangat cepat sekali pokoknya pergerakan disini ya jadi disini membuktikan bahwa disini kita tidak sendiri ya ini deg-degan juga nih ya ini tadi deg-degan ya dan masih deg-degan sekarang disini kita mempercayai bahwa ada suatu kehidupan kuat sekali ya ya jadi Mas Evan sendiri bisa merasakan kita cabut, kita cabut, kita cabut ya sepertinya udah ah staf walet ini harus diakhiri oke kerebeti melde karena mungkin memang kondisinya di tempat ini sudah mulai tidak memungkinkan lagi sudah mulai tidak kondusif lagi untuk kita melakukan shooting jadi seperti yang Pak Aman bilang tadi di beberapa tempat memang kita tidak sendirian dan kita harus bisa saling menghormati dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat sampai jumpa di episode nightmare story yang lebih pencekam